Salam sepak bola Di video ini gue akan bahas tentang Satu match sekaligus debut Bagi Jack Grealish Bersama Manchester City Yang baru berlangsung Kemarin ya Kemarin malam Di ajang FA Community Shield Ya kalau misalkan ini juga merupakan Ajang pemanasan lah Gak bisa dijadikan tolak ukur juga Untuk kedua tim Karena ajang ini merupakan Mirip ajang pramusim aja Yang mempertemukan antara Juara pilih FA musim lalu Dengan juara liga primer musim lalu Dan dipertemukan di ajang ini Yang sekali main langsung dapet piala Oke Ya disini Si Leicester main dengan 4-2-3-1 Seperti biasa main full team Dengan The Heavy Bears Peres, Madison, Partie Semuanya main di Leicester City Mainnya bener-bener full team Sedangkan untuk City Kembali lagi gue bilang ya Pep ini gak menjadikan ajang ini Menjadi sebuah Tolak ukur ya Karena lebih memberikan kesempatan kepada Para pemain-pemain mudanya Terlihat banget di squad City Lawan Leicester ini Dua pemain yang gue gak pernah denger Namanya main Ada Edo Z sebagai Sayap kiri Ditambah dengan Cole Palmer Sebagai gelandang kanan Nah Disini gue melihat dari Babak pertama Siti Siti bermain ya Gak seperti City yang kita lihat Karena disini kelihatan banget Terbukti Gak ada si Siapa namanya Gak ada gunduhan Bukan gunduhan ya Pak Kayak gak ada Kevin De Bruyne Gunduhan mengambil perannya Secara Sendiri Ditambah Rodri pun juga dicadangkin Ver Bernardo Silva juga Gak ada Jadi istilahnya ya Mau gak mau gunduhan mengambil perannya Sebagai distributor bola Secara Sendiri Jadi kelihatan banget Apa namanya Sering kali Para pemain City Terutama Edo Z dengan Cole Palmer ini Sering kali Salah kaprah Istilahnya Berbut Ditambah Ferran Torres Ferran Torres juga Kalau Miss Demand ini Gak begitu cocok bermain Sebagai penyerang tengah Beda halnya Ketika dia bermain Sebagai penyerang kiri Atau penyerang kanan Ini lebih efektif Untuk pemain ini Cuman ya Hasil 1-0 Gue gak Mau jadikan sorotan Kenapa? Karena kembali lagi Gue bilang Pep ini gak serius Di ajaran ini Dan Kelihatan banget Seluruh pemain Yang bermain pun Juga Bener-bener Bukan pemain utama City Kalau misalkan Kalian lihat Di Apa? Di Squad ini Siapa sih Yang bener-bener Squad utama Yang pertama Mungkin Cuman Nurben Dias Gundohan Dan Riyad Mahrez Ya mungkin Cancelo Empat doang Sisanya Cadangan semua Nah cuman Cuman Disini Gungosoroti Adalah Penampilan Grillis Yang Konon katanya Sebagai pembelian Tepat lah Untuk City Dengan harga 117 juta Pound Kalau gak salah Bermain Sejak menit ke-65 Menggandikan Edo Apakah dampaknya Gak ada juga Lebih lari-lari Gak jelas Seringkali ya Dribling-dribling Kelamaan Jadi istilahnya Pemain ini Belum menyatu Dengan Pep Pep punya sistem Jadi istilahnya Yang mirip-mirip Bernardo Silva Di awal-awal Cuman Kalau misalkan Nanti ke depan Yang grillis Masih demen Bermain dribble-dribble Kayak gini Ya Bukan gak mungkin Akan di depak juga Oleh Pep Untuk Muzim Muzim selanjutnya Seperti yang Dia lakukan Ketika Dia mendepak Pemain Kayak Siapa namanya Si Claudio Bravo Walaupun Beda posisi Cuman istilahnya Pemain ini Gak mau Menurutin sistem Jadi istilahnya Gak akan Kepakai Lalu ada Yaya Taure Pun juga Sama Gak mau Menurutin sistem Nya Pep Gak Kepakai Oke Sekian Dulu